Siap-siap, Kemensos siap melakukan percepatan pencairan PKH Bagi yang belum cair, segera dicairkan bantuan PKH-nya Terkait pencairan PKH tahap 1 2022, Termin ke-5 sampai Termin ke-7 Bagi pemilik KKS Bank BSI, BTN BRI, dan Bank BNI serta Bank Mandiri Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini Atau BPNT hari ini Informasi mengenai jumlah KPM Serta bank yang cair PKH tahap 1 2022 Termin yang ke-5 hingga Termin yang ke-7 sekarang ini Nah KPM PKH yang akan cair ini yaitu Untuk nasabah Bank BSI, BTN BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri Nah informasi ini mengenai rincian jumlah KPM serta bank yang cair PKH tahap 1 Termin ke-5 hingga Termin ke-7 Namun mohon diingat bagi para KPM semua Pencairan ini membutuhkan proses penransferan Dan bisa dicek secara berkala Jangan dicek setiap hari Nah untuk yang pertama ini KPM PKH yang akan cair Di Termin ke-5 hingga Termin ke-7 Yaitu untuk Bank BSI Ini ada sebanyak 207.740 KPM Kemudian yang kedua untuk Bank Mandiri Ini ada sebanyak 2.051.000 penerima manfaat PKH Berikutnya untuk Bank BTN Ini ada sebanyak 401.214 KPM Yang akan dicairkan bantuan PKHnya Di Termin ke-5 sampai dengan Termin yang ke-7 ini Nah sedangkan untuk bagi pemilih KKS Bank BRI Ini ada sebanyak 3.563.873 KPM Yang akan cair bantuan PKHnya Dan yang terakhir ini adalah untuk Bank BNI Ini akan ada sebanyak 3.384.515 KPM Yang akan cair uang PKHnya Untuk Termin ke-5 hingga Termin ke-7 sekarang ini Nah jadi totalnya KPM yang sudah cair atau akan cair Di seluruh daerah di Indonesia ini sebanyak 9.603.342 KPM Ini untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia Jadi berarti ini sudah hampir memenuhi kuota KPM PKH Nah semoga yang belum cair ini bisa segera dapat Dan menerima bantuan uang PKHnya Namun apabila masih zong Mohon KPM tetap bersabar Kalau tidak cair hari ini Kemungkinan besok atau lusa itu masih bisa cair Nah untuk KPM yang masuk di Termin ke-5 Hingga Termin ke-7 ini Itu rata-rata merupakan KPM PKH yang lama Nah sementara untuk Termin ke-3 sampai dengan Termin ke-4 Ini banyak didominasi oleh KPM BPNT perluasan Dan BPNT PPKM yang tervalidasi oleh pusat secara by system Nah sedangkan untuk KPM PKH validasi baru 2021 kemarin Itu yang masuk hanya beberapa KPM saja yang datanya sudah selesai Dipadankan dan masuk di DTKS Nah jadi itu ya teman-teman Informasi pencairan PKH Untuk Termin ke-5 hingga Termin ke-7 saat ini Yaitu untuk Bank BSI Bank Mandiri Bank BTN Bank BRI Dan juga Bank BNI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton